Gelora Bung Tomo terus berpeda untuk menyambut gelaran akbar Piala Dunia U20 tahun 2023. Selain perbaikan syarana primer seperti rumput lapangan serta kursi penonton, Stadion GBT juga dilengkapi fasilitas lain setara bintang 5. Stadion Gelora Bung Tomo yang berada di kawasan Surabaya Parat tampak gagah menyambut gelaran Piala Dunia U20 tahun 2023. Pembangunan infrastruktur pun hampir rampung. Seperti rumput lapangan, kursi penonton hingga papan skor digital. Tampak dari depan hiasi ornamen patung ikan sura dan buaya sebagai lampang kota Surabaya. Serta gambar tiga dimensi Bung Tomo sedang menggelorakan semangat juang are-are Surabaya. Berbagai fasilitas lain juga dihadirkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Seperti ruang transit tamuk GIP setara hotel di tanggung 5, ruang ganti pemain yang dilengkapi ruang zakuzi, hingga tiga lapangan lain untuk berlatih. Bukan lagi kewenangan pemerintah kota, karena sesuai dengan perpres yang dicantumkan, maka enam stadion yang dipilih itu menjadi kewenangan dan perbaikan oleh Menteri PUPR. Jadi kami hanya menunggu karena enam itu sudah masuk ke dalam perpres ya, tidak boleh digunakan di dalam kewenangannya Menteri PUPR apakah ada perbaikan-perbaikan Menteri PUPR yang melakukan. Diharapkan Gelora Bung Tomo yang menjadi kebanggaan warga kota Surabaya ini bisa menggelar Piala Dunia U20 Tahun 2023. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Anews melaporkan.